Benarkah layar IPS LCD lebih awet dari AMOLED? Setiap kali membeli sebuah smartphone baru, satu hal yang kerap menjadi pertimbangan adalah jenis layar yang digunakan oleh masing-masing brand. Dari banyak jenis layar, umumnya dua jenis layar yang paling banyak digunakan oleh brand ternama saat ini adalah IPS LCD dan AMOLED. Keduanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjadi bahan pertimbangan. Namun, beberapa dari kita terkadang tidak terlalu mengetahui apa yang dimaksud dengan dua layar tersebut dan apa yang menjadi perbedaan utamanya. Berikut sejumlah titik perbedaan yang bisa memberi pencerahan sebelum membeli smartphone baru ke depannya. Apa itu IPS LCD? LCD sendiri merupakan salah satu jenis layar yang sudah populer di kalangan masyarakat. Tidak hanya smartphone, beberapa perangkat elektronik lain seperti televisi dan tablet juga sering menggunakan teknologi ini. Berasal dari singkatan Liquid Crystal Display, LCD memang memberikan kualitas yang bagus pada setiap gambar yang dihasilkan. Konsep dari penggunaan layar ini adalah pemantulan cahaya menuju satu kristal cair. Nantinya, kristal cair itu akan mempolarisasikan warna sehingga bisa memberikan bentuk visual atau gambar. Kelebihan layar IPS LCD 1. Biaya produksi jauh lebih murah ketimbang layar AMOLED, sehingga smartphone dengan jenis layar IPS LCD umumnya juga dijual dengan harga yang relatif lebih terjangkau. 2. Mampu memberikan warna yang lebih natural sesuai dengan aslinya. 3. Warna atau gambar bisa terlihat dengan jelas meski berada di bawah sinar matahari secara langsung sekalipun. 4. Tidak berpotensi menyebabkan barang ini bercak permanen pada layar, sehingga dapat digunakan dengan umur yang lebih panjang. Kekurangan layar IPS LCD 1. Kontras warna yang kurang begitu kuat. Contoh, warna hitam terlihat kurang pekat, warna putih terlihat kurang bersih. 2. Lebih boros daya ketimbang layar AMOLED. Bagi smartphone, layar IPS akan mengambil peranan besar dari setiap baterai yang kerisi. 3. Umumnya, mempunyai layar yang lebih tebal ketimbang AMOLED. Apa itu AMOLED? AMOLED merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris yang berbunyi ActiveMetrics Organic Light Emitting BOD. Secara singkat, AMOLED merupakan teknologi yang tergolong lebih baru ketimbang IPS LCD. Konsepnya juga berbeda dengan IPS LCD yang memantulkan cahaya pada kristal cair. AMOLED menggunakan anoda dan kathoda untuk bisa mengalirkan elektron pada layar yang bentuknya sangat tipis. Itulah mengapa, handphone yang menggunakan layar AMOLED mempunyai ketebalan layar yang jauh lebih tipis ketimbang smartphone dengan layar yang menggunakan IPS LCD. Kelebihan layar AMOLED 1. Kontras warna yang jauh lebih cerah ketimbang layar IPS LCD, warna akan terlihat lebih pekat. 2. Lebih hemat daya, jika diukur secara kasar, maka daya penghematannya bisa mencapai 10 kali lipat dari penggunaan daya di layar IPS LCD. 3. Ketebalan layar yang lebih tipis ketimbang layar IPS LCD Kekurangan layar AMOLED 1. Sangat mudah dan rawan terjadi bareng-in jika digunakan dalam waktu lama. Sebagai contoh, ketika kita membuka aplikasi, maka bentukan ikon dari aplikasi tersebut bisa tertinggal di layar. 2. Biaya produksi yang mahal sehingga juga mempengaruhi harga jual dari smartphone. Secara sederhana, smartphone dengan layar AMOLED akan mempunyai harga yang relatif lebih mahal ketimbang smartphone yang menggunakan layar IPS LCD. Nah, jadi itu adalah gambaran secara umum yang membedakan antara layar IPS LCD dan AMOLED. Jika ditanya mana yang lebih baik, tentunya jawaban dari pertanyaan ini juga menyesuaikan dari kebutuhan masing-masing. Setiap teknologi termasuk IPS LCD dan AMOLED mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita hanya perlu mencocokkan mana kekurangan yang masih bisa ditoleransi dalam penggunaannya. Terima kasih. Terima kasih.